Apa itu, mihing, mungkin bagi kalangan orang tua, terutama suku dayak tidak asing. Tetapi bila ditanya dengan kalangan remaja atau usia pelajar saat ini, bisa dipastikan banyak yang belum mengetahuinya. Mihing merupakan alat penangkap ikan tradisional yang dapat dikatakan sangat langka, khas suku dayak, kata kepala dinas kebudayaan dan pariwisata disebut Parkal Tengguntur Talajan, saat memberikan materi asal-muasal mihing. Guntur menuturkan, mihing dulunya hanya dikenal oleh masyarakat dayak ngaju, khususnya beberapa desa yang ada di bantaran sungai Kahayan. Dalam pengoperasiannya, mihing berbeda dengan alat penangkap ikan lainnya, di mana salah satu cara kerja mihing, yakni digunakan tidak berjalan, melainkan berdiam tidak bergerak. Biasanya, mihing dipasang ketika air sungai meluap banjir. Bahan pembuatan mihing berbahan kayu, bambu, rotan, tanaman merambat dan batu. Maka itu, cara kerja penggunaannya berbeda ketika menangkap ikan, jelasnya lagi. Lebih jauh Guntur menuturkan, mihing memiliki legenda atau asal-muasal, di mana dikisahkan, bowak nama seseorang yang diceritakan berhasil memperdaya para dewa, dengan menciptakan alat magis untuk menjaring harta benda penduduk bumi, yang disebut mihing. Singkat cerita, para dewa memerintahkan bowak menghentikan perbuatannya, sejak itu mihing tidak boleh digunakan di atas tanah, melainkan digunakan di sungai untuk menangkap ikan. Dalam kitab panaturan suku Dayak, mihing adalah alat penangkap ikan dan menarik perhatian ikan-ikan untuk berdatangan masuk ke dalam mihing. Mihing juga dipercaya pembawa rejeki, baik di dunia fana maupun baka, tutur-guntur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.